hewan laut kecil dan imut ini bernama kuda laut ukuran dan jenisnya bervariasi dan tersebar di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia di Indonesia terdapat 9 dari total 54 jenis kuda laut dilansir dari berbagai sumber berikut beberapa informasi mengenai kuda laut yang menjadikannya istimewa karena keunikannya satu-satunya jenis ikan yang tidak berbentuk seperti ikan pada umumnya kuda laut digolongkan sebagai ikan oleh para peneliti karena ia berenang menggunakan sirip dan bernapas menggunakan insang seperti ikan bentuknya yang unik dan berbeda dari ikan lainnya ia juga tidak memiliki sisik seperti ikan pada umumnya letak sirip yang tidak biasa hewan kecil ini memiliki sirip dorsal dan sirip pektoral sirip dorsal terletak di bagian bawah tubuhnya sedangkan sirip pektoral ada di dekat insang di bagian kepalanya ukurannya tergolong kecil mulai 0,6 inci sampai dengan 14 inci hewan cantik ini memiliki ukuran beragam mulai 0,6 inci sampai dengan 14 inci atau 1,5 cm sampai 35 cm ukurannya yang imut itu membuatnya semakin mengemaskan jenis ikan yang tidak pandai berenang dan bergerak secara vertikal meskipun merupakan hewan laut kuda laut ini buruk dalam berenang ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak keunikan tubuhnya yang tegap juga membuat ia berenang secara vertikal bukan horizontal seperti ikan lainnya tidak memiliki perut sehingga sering dikatakan hewan paling rakus dalam sehari kuda laut dapat memakan hingga 3000 artemia di air hal ini dikarenakan ia memiliki proses pencernaan yang sangat cepat jadi makanan yang dimakan hanya sekedar lewat kuda laut dapat melihat 360 derajat seperti bunglon sama seperti bunglon kuda laut memiliki kemampuan melihat 360 derajat kemampuan ini sangat membantunya untuk lebih waspada terhadap predator juga dalam mendapatkan makanan tentunya sangat unik kuda laut jantan yang bertugas melahirkan prosesnya adalah si betina menyimpan telur di dalam kantung yang berada pada dada si jantan kemudian akan dibuahi selama 10 hari hingga enam minggu kuda laut terancam punah karena dijadikan obat sejak diketahui bahwa kuda laut memiliki kasiat bagi stamina pria hewan laut ini semakin terancam punah setiap tahunnya setidaknya 20 juta kuda laut ditangkap dan kini semakin banyak beredar obat kuat tradisional bagi pria itulah fakta soal kuda laut hewan laut yang berukuran mungil namun punya banyak hal spesial terima kasih telah menonton number ke Terima kasih.